Pemisah di tengah Semarak dan Hingarbingar, hut Kabupaten Bandung yang ke-15 tahun beberapa hari yang lalu, tepat di kampung Tonjong, Desa Sindang, Jaya, masih bergelut dengan keterbasasan, yaitu tidak tersentuh listrik PLN dan tidak adanya ketersediaan MCK yang memadai. Di ujung selatan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya di kampung Tonjong, RT 03, RW 05, Desa Sindang, Jaya, Kecamatan Gunung Halu, hidup serba terbatas. Kampung yang dihuni oleh 10 kakak atau 18 jiwa dan memiliki akses jalan yang cukup sulit untuk dijangkau itu, selama berpuluh-puluh tahun warganya tidak tersentuh aliran listrik PLN. Sehingga hampir setiap malam warga terpaksa menggunakan alat penerangan seadanya, seperti lilin dan lampu gandok. Selain itu, pemukiman warga yang didominasi rumah panggung itu ternyata belum memiliki MCK yang memadai. Masing-masing warga menggunakan MCK seadanya yang dibuat di luar rumah. Namun baru-baru ini warga bisa menikmati aliran listrik, itu pun harus menyambung dari warga lainnya yang sudah mempunyai KWH, dengan jarak lebih dari 2 km. Keberadaan listrik yang terbatas, warga hanya menggunakan sebagai penerangan rumah, atau maksimal hanya bisa menyalakan televisi. Namun tidak semua rumah memiliki televisi. Untuk membayar biaya listrik yang disambung, warga pun membayar dengan secara bersama, atau per kakak membayar Rp25.000 per bulan. Soal penerangan listrik, mungkin di sini cukup minim ya Pak. Dari jalur akses sama tiang-tiangnya mungkin nggak ada gitu. Jadi, dari tiang mau pasang ke rumah itu jarak 900 meter, hampir 1 kilo lah gitu. Terisolir. Warga Kampung Tonjang pun berharap ke depannya akses jalan bisa diperbaiki dan layak untuk dilalui, hingga nantinya listrik PLN pun bisa masuk sepenuhnya menerangi Kampung Tonjang. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV.